Setelah sekian lama, Arey akhirnya ngeluarin tenda dengan spesifikasi yang tinggi nih. The North Face nih, udah keliatan banget dia up to 60% untuk diskonnya. Nanti kita lihat ke dalam, yang diskon itu ada produk-produk apa aja. Tuh, udah ada tulisannya. All item sepatu diskon 50%. Diskon up to 50%, agar. Makanya ngantrinya parah. Susah masuk. Ini salah satu tenda dari mereknya Tendaki yang speknya paling tinggi nih. Ini merauke. Ini kayaknya kapasitas berapa orang ya? Kayaknya kapasitas 2 orang nih. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel Gobbang EQ TV. Akhirnya kita di Indofest 2023. Ini event terbesar tahun ini yang emang udah ditunggu-tunggu sama anak-anak outdoor nih. Ini di Stora Senayan, Jakarta. Jadi kalau emang lo kebetulan dekat-dekat di daerah Jakarta, Bekasi, Cikarang. Mungkin Bandung juga bisa langsung ke sini. Karena ini eventnya 4 hari. Dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 4 Juni 2023. Ini lebarannya anak outdoor ya. Jadi memang bener-bener lo bisa kalap kayaknya di sini. Karena emang kalau lo ke dalam, itu banyak banget brand-brand lokal dan brand-brand internasional yang ngasih diskon up to 70%. Makanya nanti kalau lo ke dalam, lo borong apapun yang lo perlu lah. Nanti gue kasih tau ada brand-brand apa aja dan mungkin ada beberapa brand yang gue wawancara untuk kita kulik-kulik brand tersebut ngasih diskon berapa persen. Terus ada diskon produk terbaru kah atau ada launching produk terbaru. Pokoknya nanti kita ke dalam untuk tau diskonnya sampai berapa persen di brand-brand yang ada di dalam Indofest 2023 ini. Kalau lo pertama kali datang, sebetulnya nanti di depan itu udah lumayan pada penuh parkirannya. Tapi ada karena memang parkiran itu banyak ada di seberang, di kanan, di kiri. Bahkan di sini pun masih ada lahan untuk parkir. Untuk lo parkir mobil atau motor masih ada lahannya banyak di sini. Apalagi motor ya masih ada untuk lahannya. Ini area depannya. Jadi kalau emang nantinya lo udah datang ke sini, lo masih bisa ngeliat display-display camper van di sini. Jadi ada dari beberapa brand, Eager, Arei, terus ada Kechua juga. Pokoknya banyak camper van di sini yang bisa lo kepo-kepo. Siapa tuh lo emang liatnya tuh bikin tenda di atas mobil. Di sini banyak display yang bisa lo liat terlebih dahulu sebelum lo beli untuk si tenda di atas mobilnya. Tiketnya itu sebetulnya kemarin tuh harga Rp35.000. Cuman ada kenaikan harga. Karena emang ternyata terbatas untuk tiket harga Rp35.000-nya. Jadi harganya itu kalau emang yang Rp35.000 ini habis, harganya menjadi Rp50.000. Di sini ada tiket khusus pembelian online. Jadi jalurnya khusus nih. Untuk online tuh nggak ikut-ikutan antri dengan yang offline. Ini untuk pembelian online. Nah untuk yang offline, sebelah sini. Jadi kalau emang lo nggak sempat untuk beli online, tiketnya lo bisa beli di sini. Harganya juga sama kemungkinan kalau yang Rp35.000 habis jadi Rp50.000 untuk tiketnya. Oke, kayaknya di depan ini cukup. Nanti kita ke dalam, kita lihat ada brand apa aja dan sebesar apa untuk diskon-diskonnya. Kita udah masuk nih, ini pintu masuknya. Jadi untuk yang offline di situ pintu masuknya. Nah ini udah langsung kelihatan boot. Jadi ini tuh ngeliling. Posisinya tuh ngelilingin semua gedung ini. Nah ini bootnya awan etnik yang tahun lalu pernah kita wawancara. Langsung kelihatan. Diskonnya 50%. Nanti kita lihat juga ke sebelah sana untuk jalurnya. Nanti kita lihat ada brand apa aja. Nah ini tantangan untuk kita buat teman lain yang... Rame banget. Nah ini banyak boot-boot juga nih. Di sini ada dompet dua alfa juga. Nanti kita lihat ke sebelah sana. Mungkin ada brand-brand yang pernah gue review juga. Nanti kita lihat. Nanti muter nih. Ujung-ujungnya lo di sini juga. Tapi di lantai atas itu ada kuliner. Nanti kita ke atas juga sama ada bootnya komunitas. Ini ada poligon juga nih. Jadi buat lo yang suka sepedahan di sini. Tapi di luar tadi itu ada tempat dari poligon khusus untuk test drive. Untuk sepeda-sepedanya. Di sini lo lihat tuh untuk si display-display sepedanya. Kita udah mau ke salah satu sudut. Nah di pojok sini. Kalau emang lo mau nyobain walk-lambing bisa juga di sini. Kayaknya sea free. Kita lihat bentar. Jadi kalau emang lo pengen nyobain walk-lambing. Bisa banget nyobain di sini. Tinggal daftar aja di sini. Ini udah padat banget beneran hari pertama. Soalnya tanggal merah. Jadi padat banget. Ada joint adventure juga tuh. Diskonnya ngeri-ngeri. Parah-parah diskonnya. Gue udah debutnya Big Adventure dan Big Armor. Sekarang gue kasih tau ada yang diskon apa aja nih bang nih. Ini kita paling gede ada diskon dari Big Armor ya. Ini ada Windbreaker. Yang packagingnya segenggam tangan aja ya. Oh ini gue pernah pake ini? Pernah pake ya. Segegam tangan dia dari... Dia diskon 25% Jadi 208 ribu aja. Jadi 208 ribu aja. Iya ini salah satu diskon yang paling gede dari Big Armor. Kalau dari Big Adventure ada matras tiup. Matras tiup Purukambera. Dari 475 jadi 380. Diskon 20%. 20%. Ini ada yang double-nya juga ya. Ada yang double. Nanti kita lihat kesana untuk yang double. Karena setau gue Big Adventure dan Big Armor itu jarang diskon bang. Makanya kalau lo kesini ke Indoves itu diskonnya bener-bener gede menurut gue disini. Oke jadi datang aja nanti ke bootnya Big Armor dan Big Adventure. Kita bakal lanjut yang tadi kan kita udah ke Big Adventure. Sebelahnya nih sebelahnya ada limb bag yang mana udah kelihatan tuh diskonnya up to 70%. Ini bersebelahan banget sama Big Adventure tadi. Nah ini ada brand baru kayaknya sepatu-sepatu nih. Diskonnya 80% bisa lihat. Ini diskonnya sampai 80%. Kayaknya sih disini ada sepatu-sepatu futsal, sepatu-sepatu bola, sama ada sepatu gunung juga kayaknya. Nah sebelah sana yang tahun lalu kita wawancara Eki yaitu Amosie. Jadi kalau emang lo pengen produk-produk Amosie, Amosie hadir lagi di Indoves 2023. Bootnya ada disini. Nah sekarang kita ke lorong selanjutnya nih. Disana udah kelihatan langsung ada Green Forest disini nih. Dari sini udah kelihatan toska-toskanya Green Forest. Karena beberapa minggu terakhir itu gue sering banget nge-review produk Green Forest. Sekarang Green Forest masang boot yang panjang banget dari sini sampai ke ujung. Nanti kita lihat ada diskon apa aja. Siapa tau lebih gede diskon-diskonnya. Sebelahnya ini ada Irko juga. Irko kayaknya produk yang paling banyak lo request. Ini diskonnya up to 70% untuk Irko. Jadi sebelahan sama Green Forest. Kita langsung ke Green Forest aja karena banyak yang penasaran. Green Forest ini ngasih diskonnya berapa ketika di Indoves 2023. Kita langsung. Ini dia di budaya Green Forest. Panjang banget ini Green Forest. Ini produk-produk yang kemarin gue review nih. Kayaknya ada semua disini. Dan si Ren juga tadi gue lihat masih ada stoknya. Termasuk Limosa yang kemarin gue review juga masih ada stoknya. Jadi mending kesini aja. Tadi gue dapet info juga. Kalau lo mau dapet tambahan diskon dari Green Forest. Upload instasori. Terus tag Green Forest Instagramnya. Dapet diskon tambahan. Langsung kesini aja. Gue baru selesai dari Green Forest. Kita langsung ke panggung nih venue utamanya. Di sebelah sini. Oke. Nah. Jadi untuk music performance nanti ada disitu. Jadalnya sih jam 7 malam ya. Jadi dari maghrib kayaknya harus udah dateng. Hari ini hari pertama ada Rahim Laude. Untuk penampilan music performance ya. Sekarang gue penasaran sama bootnya The North Face nih. Udah keliatan banget dia up to 60% untuk diskonnya. Nanti kita lihat ke dalam. Yang diskon itu ada produk-produk apa aja. Kaos-kaos doang kah yang 60% atau jaketnya juga. Karena gue rasa banyak yang ngincernya itu jaket-jaket untuk si The North Face ini. Nanti kita lihat ke bagian dalam. Oke. Oke kita udah di dalam nih. Oh ternyata yang diskon. Lu kalau nanti masuk nih langsung ketemu tuh. Untuk jaket-jaketnya. Up to 50%. 50%. Di bagian belakang ada sepatu juga kita lihat. Ini padat banget sih sebetulnya. Karena ini hari tanggal merah juga. Jadi kalau emang lu pengen dapetin produk-produk The North Face yang diskon up to 60%. Langsung sini aja Indofest 2023. Ini diskonnya gede juga nih. Dari 790 jadi 395. USB-USB-nya banyak banget kos doang. Pilihannya. Di sebelahnya nih. Ini kan masih ada di pojok-pojok nih. Ini ada hike and run. Kesebelah sana tuh banyak tenda-tenda dari merknya Tendaki. Tadinya gue masuk ke hike and run. Tapi lagi antri. Rame banget untuk hike and run. Kalau emang gak bisa masuk. Nanti kita langsung lihat display tenda-tendaki aja. Antri banget. Tweet English kayaknya. Kayaknya kita gak bisa masuk ke dalam deh. Terlalu padat. Kita langsung ke tenda-tendaki aja. Halo Bang. Keliling-keliling Bang. Ini tenda dari hike and run yang cakra kalau gak salah nih. Ini yang pernah gue review juga. Display-nya. Ini kayaknya udah banyak yang masuk. Nah disini langsung ada tendanya Tendaki. Kita lihat sini deh Bang. Agak sedih. Ini tenda buat 1RT. Yang mana udah pake frame aluminium. Disini gede banget. Nah disini lo langsung ngeliat beberapa pilihan tenda dari Tendaki. Ini kayaknya warna baru nih. Soalnya tahun kemarin belum ada untuk warna ini. Sekarang untuk si Tendaki Borneo 4 ada warna barunya. Wih, gede banget. Ini gue gak tau nama serinya apa. Oh, Grand Doom. Grand Doom kayaknya nih. Ini gak kapasitasnya gede banget. Ini sih lebih ke shelter ya. Shelter. Karena ini hanya ada satu layer aja. Jadi lo bisa mungkin 12 orang disini bahkan lebih bisa nih. Dan yang spesialnya frame-nya udah aluminium. Jadi bukan fiber. Jadi lebih kuat lah kalau kena angin. Kita lihat ke sini. Oh, sorry. Ini harga ini. Jadi ini untuk harganya. Oh, kapasitasnya 12-15 orang. Bener kan kata gue? 12 orang lebih nih. Itu deh yang spesial tenda gede kayak gini. Frame-nya udah aluminium. Ini belum ada harganya nih. Ini kayaknya yang masuk ke... Kayak ngadain kuis gitu tebak harga untuk si tenda keyboard yang 4 ini. Untuk spesifikasinya sih sama aja menurut gue. Cuman bedanya itu dari pilihan warna doang. Nah ini. Ada tenda yang banyak dipinta juga untuk direview. Ini. Nah ini. Tenda Arundaya. Air 2 Plus nih. Harganya ternyata 7,5 nih. Ini gue penasaran sama materialnya sih. Ini harganya 750 orang. Ternyata ini biasanya itu kerapatan polyester-nya itu 210. Atau 190. Ini lebih tipis. 70 deh untuk kerapatan polyester-nya. Jadi lebih ringan. Ini banyak dipilih juga. Masih ready stoknya. Sama ini. JAPA 4 Lite. Harga 1.000 nih. Nah ini 210T nih. Jadi untuk ketebalan bahannya lebih tebal yang ini. Cuman ini yang ringannya. Karena ini framenya udah aluminium juga. Kalau tendanya tenda gitu rata-rata. Apalagi yang Borneo ya. Atau Javalet ini. Anget sih. Soalnya di dalam komposisi polyester-nya lebih banyak daripada mesh-nya. Oh ini yang 4. Ini yang kapasitas 2 nih yang lebih kecil nih. Harganya 750. Jadi kalau yang kapasitas 4 tadi tuh sejuta. Kalau yang kapasitas 2-nya ini 750.000. Ini susah dicari tau. Kemarin tuh sempet langka untuk barang ini. Jadi di Indofest udah di-review lagi. Ini untuk family camp-nya nih. Family tent-nya. Ini kapasitas 6 orang. Cuman ini untuk spesifikasinya lebih bagus yang light sih menurut gue nih. Karena ini masih fiberglass bahannya. Ada tenda yang speknya itu tinggi banget. Yang merauke. Serinya di pojok sono kita lihat. Nah ini dia. Ini salah satu tenda dari merknya Tendaki yang speknya paling tinggi nih. Ini merauke. Ini kayaknya kapasitas berapa orang ya. Kayaknya kapasitas 2 orang nih. Ini harganya 1.100.000. Nah bedanya. Tenda-tenda tadi tuh pake bahan polyester. Ini pake bahan nylon nih. 40D. Jadi bahan nylon tuh lebih kuat sama lebih ringan juga. Framenya pasti udah aluminium aloi sih. Ini belum sempet gue review. Pengen sih pengen review nih. Dan yang spesialnya dia ada lebihan kain gitu disini. Jadi kalau emang kondisi hujan itu airnya langsung ngalir aja. Apalagi lu tambah parit. Biar lebih enak juga nanti. Ini harganya termasuk mahal juga. Mark 5. Aluminium. Harga 3 juta. Ini konstruksi tenda yang anti badai menurut gue sih. Karena emang konstruksi tendanya tuh. Kalau lu pasang kondisi angin itu. Ini lebih kuat lah menurut gue. Dibandingkan yang konstruksi biasa itu. Karena konstruksi kayak gini biasanya lebih tahan angin. Cuman kalau dibawa ke gunung kayaknya terlalu gede ya. Ngabisin space orang. Tapi kalau dari speknya sih gue pede bawa ke gunung. Tapi mungkin lihat dulu kondisi area camp mendirikan tendanya itu cukup atau enggak. Pintunya itu dijadikan dua kayak gini nih. Dan di bagian dalamnya itu komposisinya full polyester ya. Tapi ada mesh-mesh yang bisa dibuka menggunakan resleting. Jadi lebih untuk sirkulasi udara lebih enak juga. Oke. Ini tenda-tendaki dari tahun ke tahun sih emang jadi inceran terus sih. Karena emang harganya menurut gue ini salah satu brand yang harganya itu termasuk terjangkau. Tetapi spesifikasinya ya berbanding lurus sama harga yang lu keluarin nantinya. Tadi udah kelar kita ngeliat tendanya tendaki. Koleksi semua tendanya nih. Nah tendaki itu pasti berbarengan sama duter. Dan sekarang amat terangnya juga. Kita sekalian ke dalam deh ngeliat duter-duter terbaru yang 2023. Ini list-list harganya nih. Beserta diskonnya ada di sini semua. Tapi gue penasaran sama air contact sih. Tapi kayaknya lagi-lagi gak bisa dicobain sih duter. Ditak kabel tis gitu. Kayak tahun kemarin nih. Tapi sih pengalaman gue kalau duter, back systemnya selalu nyaman sih. Yang pasti harus sesuai dengan ukuran torso lu. Jadi kita gak bisa nyobain kalau duter nih. Yang pasti diskonnya lumayan lah. Lumayan gede lah untuk si duter ini. Sama terangnya tambahannya untuk di sini. Jadi lu bisa liat-liat lah langsung ke sini. Dari tadi gue keliling sih kebanyakan ngegendong tas duter ya. Karena ditunggu-tunggu. Tahun kemarin itu duter cuma display doang. Belum ada jualan yang tahun 2023-nya. Sekarang udah turun nih untuk duter 2023-nya. Di belakang gue ada sepatu Aiden Man nih. Yang ngasih 400 peaches gratis sepatu. Kayaknya kalau gak sendal gitu di depan tadi. Sekarang kita lanjut ke Sono. Karena di sana itu ada Eiger. Terus ada Are. Ada Kondisina juga. Tadi sih gue liat Are itu punya tenda baru. Nanti kita liat sebelah Sono. Arah sini aja. Ini arah ke venue. Di sini ada homes apparel. Terus ada arch. Juga tahun lalu dia ada. Sekarang ada juga. Di sini tuh ada talk show-talk show gitu. Dari talent-talent brand. Ini kayaknya dari Are nih talent-nya. Di sini ada Columbia juga. Nah nanti malam itu setiap jam 7 malam itu ada music performance. Hari ini sih ada Rain Laude. Besok ada Firsa Besari. Terus ada Sugi sama Dariski juga. Ini sih masih talk show-talk show gitu. Kalau music performance sama jam 7 malam. Kayaknya kita lanjut ke booth-nya Eiger aja deh. Tapi tadi ngantri. Kayaknya gak bisa ke dalam. Kalau gak kita lanjut ke area atau kondisian aja. Yang saya pikirkan. Lihat. Outfrey. Yang tahun lalu ini ngantri juga nih. Diskonnya 50%. Nah Irko ternyata buka 2 tempat di sana dan di sini nih. Irko nih. Gue sih ngerasa lebih padat di sini ya. Daripada tahun lalu gitu. Cuman agak gerah aja. Nah. Ini. Kalau mau masuk ke booth-nya Eiger. Lo harus rela. Antri sepanjang ini. Ini antriannya panjang banget sih Eiger. Kayaknya kita juga susah buat masuk. Sampai belakang sih tuh untuk antrinya. Kita lihat booth-nya. Pokoknya tulisannya tuh. Diskon 50% all item untuk si Eiger tuh. Diskon up to 50% Eiger. Makanya ngantrinya parah. Susah masuk. Kita langsung ke area aja deh. Ini sih. Sebelum gue masuk ke dalam. Dan kayaknya masih antri. Di Indoface 2023 ini. Are ngeluarin tenda-tenda premiumnya. Di sini udah di display. Nanti kita lihat. Tapi belum dijual sekarang. Coming soon. Jadi. Harga sama spesifikasinya. Sama contoh produknya. Udah di display. Kita langsung lihat aja. Nah ini dia. Ini tenda-tenda premium dari Are ini. Gak apa-apa Bu. Gak apa-apa. Ikut aja ya. Setelah sekian lama. Are akhirnya ngeluarin tenda dengan spesifikasi yang tinggi nih. Karena beberapa kali gue pake tenda Are. Ya masih fiberglass untuk framenya. Ini udah aluminium alloy. Dan pake nylon juga nih. PU-nya udah 3000 mm. Jadi ini udah bisa dibilang tenda premium Are. Cuman belum dijual sekarang. Kayaknya masih coming soon tuh. Tapi lu bisa lihat harga sama spesifikasinya di sini nih. Jadi udah bisa kelihatan untuk harga tendanya. Pilihan warnanya. Pake frame apa. Ketahanan hujannya berapa. Bisa dilihat langsung di sini. Jadi kalo emang lu penasaran sama tenda Are yang premium. Bisa langsung ke Inovace ini. Karena udah di display. Tapi nanti kita ke dalam juga. Ngeliat apa aja yang lagi diskon dari Are. Ini tendanya penasaran juga nih. Nanti bakal gue review untuk tendanya. Oke kita udah di dalam nih. Andri banget tuh di luar. Cuman kita bisa masuk karena emang mau ngeliputkan. Dan tadi gue liat di luar. Di luar itu diskonnya udah kelihatan. Jadi tanpa lu ke dalam sebetulnya udah kelihatan dari luar. Dan yang paling menarik itu sepatu itu diskon 50%. Sepatu gunung. Jarang-jarang Are ngasih diskon 50% untuk sepatu gunungnya. Dan di dalam sini carrier, depak, jaket. Semuanya diskon juga. Sampai keliling kali ya. Ketika lu masuk, disini ada tenda. Ini tenda yang lama ya. Bukan tenda premium yang coming soon itu. Nah ini. Ini carrier-carrier yang laris juga dari Are yang memang diskonnya 20%. Ini udah mulai tipis-tipis kayaknya nih. Karena udah diborong semua kayaknya. Gue liat carrier sama Depec sih 20% untuk diskon-diskonnya. Nah. Sama jaket juga 20% untuk jaket-jaketnya. Ini semua koleksi jaket Are 20%. Ada yang 50% juga. Oh ini celana-celananya nih. Ini celananya diskon 50% nih. Rata-rata kalau Are sih bahan-bahannya tuh kayak bahan-bahan ripstop gitu ya. Jadi bukan bahan-bahan elastis gitu. Jadi ini 50%. Di sini nih yang diskonnya 50% lagi nih. Sepatu. Tuh. Udah ada tulisannya. All item sepatu diskon 50%. Udah sepuasnya milih nih. 50%. Jadi all sepatu array diskonnya 50%. Ini apa-apa nih? Ini Valiant ya? Valiant Sus. 800 ya kurang lebih jadi 400 ribu lah. Semoga nggak kehabisan juga. Karena hari pertama aja ini udah hampir habis untuk diskonnya. Gua udah di bootnya Bugi Om ya. Dengan Om siapa? Yusuf. Om Yusuf. Ya oke. Ini Om Yusuf salah satu tim lah di sini. Atau mungkin owner atau? Bukan. Bukan ya? Tim marketing aja. Tim marketing di sini. Dulu tuh saya tuh taunya cuman Bugi tuh Sendal Om. Tuh. Pas sekarang tuh kok banyak produknya? Tuh sekali. Apa kayak ngomong banyak produk baru apa yang gimana Om sekarang? Banyak sekali kita udah bikin beberapa produk baru. Memang awalnya kita, pionir kita di Sendal Gunung ya. Sendal. Awalnya kita dari Sendal Gunung. Tuh. Kita dari tahun 91. Berawal di Sendal Gunung. Beralih ke beberapa produk order lainnya seperti Garmin. Oh. Mulai dari tas. Iya, iya, iya. Tas-tas juga kita bikin. Hingga berkembang di tahun 96 ini kita udah mulai ke produk-produk air. Oh, perahu-perahu karet gitu ya? Iya, kita udah mulai ke perahu karet di tahun 96. Oh, siap. Alhamdulillah sih untuk sekarang malah jadi pionirnya berbeda nih. Oh. Justru yang produk-produk air ini yang lebih naik ke permukaan ya. Iya, 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 iya. Nah, di Indofest segini diskonnya bisa up to berapa persen, Om? Kita sampai 40%. 40%? Sampai 40%. Iya. Jadi, produknya macam-macam. Jadi, kita mulai dari tas pinggang, ada kaos, ada jaket. Iya. Terutama untuk jaket ada yang sampai 40%, jasujan 30%. Wah, mantap. Jadi, jangan lupa lah datang ke Indofest nanti depan venue banget lah. Betul. Pas belokan depan venue bisa mampir langsung ke Bugi. Karena ini brand legend lah, Om. Siap. Oke. Kita pemakai sendal daman dulu tuh. Iya. Senaranya kuat banget lah. Amin. Oke, Om. Terima kasih banyak, Om. Jangan lupa datang ke bootnya Bugi. Gue udah di lantai atas, di lantai atas enggak kalah rame sebenernya nih. Di sana ada banyak decathlon untuk tenda-tendanya. Sorry, kecua sih. Kalau tenda-tendanya merek kecua. Terus, pokoknya tuh barang-barang dekat lo. Nanti di hari kedua aja lah. Nah, di atas ini enaknya banyak komunitas-komunitas. Sispala kayak gitu. Jadi, kalau untuk komunitas, sispala, dan lain-lain, lo bisa ke lantai atas aja. Dan lantai atas ini juga ada tempat untuk kuliner. Jadi, lo nggak perlu bingung nyari makanan keluar. Di sini ada kulinernya. Nanti kita coba untuk kesono untuk kulinernya. Gue baru dapet waktu nih. Siap. Dari siang sebenernya gue, Bang, nih. Karena tadi padet banget di sini. Padet banget asli, Bang. Ini udah mau malem nih. Udah mau hampir tutup sebetulnya. Kayaknya gue baru ada waktu buat wancara lah. Team Green Forest gitu kan. Karena kemarin kan gue sering banget nge-review Green Forest. Betul. Nah, sekarang yang gue mau tanya tuh, diskonnya bisa sampai berapa persen di sini? Diskonnya kita up to sampai 50-70 persen, Bang. 50-70 persen. Oke. Ini yang lo bawa apa nih? Ini seri Donlight. Donlight ini jika anak, ya? Betul. Dia dari Ghost Don Sintetis, Bang. Ghost Don Sintetis. Ini diskonnya lumayan besar juga nih, Bang. Dari berapa? Dari 250 ribu, diskon jadi 178. Jadi 178. Ini hampir sold out, Bang, hari ini. Hari pertama. Bus, hari pertama. Betul. Kita bawa berapa ratus pisa hampir sold out. Hampir sold out. Gokil, gokil. Gue emang tadi keliling. Keliling kan minim yang jual aparel anak. Betul. Makanya di sini langsung disikat semua. Kita lengkap. Ada celana, ada jaket. Betul. Nah, ini yang kemarin gue review. Siap, nah. Beda warna nih. Kemarin kan gue review warna hitam. Betul. Iya, ini warna Toskanya. Ini harganya sama kayak kemarin nggak? Ini kita lagi diskon lagi, Bang. Diskon lagi? Diskon lagi, Bang. Dari? Dari 535. Di sini, Special Endopest, 398. 398? Betul. Oh, kemarin masih 400 lebih tuh. Betul. Waktu gue nge-review. Oke, oke. Jadi, ini produk-produk yang kemarin gue review, di sini harganya lebih... Lebih diskon lagi. Lebih kacau kayak ini. Oh, kita juga ada promo lagi, Bang. Apa tuh? Misalkan kalau dia beli lebih dari 2 item, itu dapet tambahan diskon lagi, Bang. Tambahan diskon, oke. 3 item itu diskon tambahan 10% setelah diskon, Bang. Oh, jadi udah sama diskon, di diskon lagi 10%? Betul. Kayak gitu, Bang. Nah, tadi banyak yang story-story gitu, itu dapet tambahan atau gimana? Itu dapet tambahan diskon juga, Bang. Kalau dia follow IG Green Forest, sama bikin story dari Green Forest, itu dapet diskon juga. Tambahan lagi. Wah, ini diskonnya banyak banget deh. Banjir, Bang. Banjir diskon kita. Oke, oke. Jadi, lu wajib datang sih. Ini hari pertama aja udah hampir habis barang-barangnya. Masih ada 3 hari lagi. Batch-nya nomor berapa? 35 sampai 39. 35 sampai 39. Dekat-dekat Big Adventure Amuasi itulah. Betul. Hampir ke venue utama. Oke, Bang. Thank you banget. Jangan lupa datang ke bootnya Green Forest, karena banjir diskon. Banjir diskon. Datang aja lah. Ini udah mau tutup. Setengah delapan ya. Ini bentar lagi mau musik performance. Ada Raim Laude untuk hari pertama, besok Frisabesari. Nah, untuk di lantai atas, ini ada tempat untuk lu makan-makan lah. Ada kuliner di sini. Jadi, sebelah sini ada. Bisa lihat. Jadi, nggak perlu bawa makanan dari luar. Di sini ada. Terus, di sebelah sana pun masih ada. Minuman, makanan, semuanya ada di sini. Jadi, selain lu bisa belanja-belanja alat-alat outdoor, kalau emang lagi pengen nongkrong dulu, sebat-sebat bisa di atas sini. Jadi, enak. Di sana juga, bisa lah. Deprak itu, duduk-duduk itu. Oke, kayaknya untuk hari pertama, itu aja kali ya. Besok sih, gua bakal ke bootnya Iger, The Catlan, terus ada beberapa brand yang belum gua datengin, boot-bootnya. Besok aja, biar nggak terlalu kepanjangan untuk videonya. Untuk hari pertama itu, dan jangan lupa untuk hari kedua itu, ada Frisabesari. Di hari ketiga ada Sugibudiman, kalau nggak salah namanya. Terus yang ketiga itu, hari terakhir, ada Vicky Rasta. Iya. Oke. Jangan lupa untuk like sama share di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.